Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi ja'ala syahr Ramadan wa syahr Mubarak Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Faqalallahu ta'ala fi al-Quran al-Karim A'udhu billahi minash shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladhina min koblikum la'alakum tatakun Sokai shimasu Watashi wa namai wa Chandra desu Ima nihon ni sunde imas Yoroshiku anegasimasu Alhamdulillah Para pemirsa PKS TV yang diramatkan subhanahu wa ta'ala Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan Di akhir-akhir Ramadan ini Semoga ketika Ramadan meninggalkan kita Kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Salawat salam rahmat milik Allah dan sejahteranya Tercurahkan pada nyunjungan Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. S.A.W. Setelah dengan para pemikutnya Para pemirsa PKS TV yang diramatkan subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Saya ingin berbagi Seputar kondisi umat Islam di bulan Ramadan di negeri Jepang ini Saya ingin mengawali tentang informasi populasi muslim di Jepang pada saat ini Ada seorang profesor ahli Islam Jepang menyampaikan Ya ada terjadi peningkatan dua kali lipat populasi muslim di negeri Jepang ini Mungkin tahun 2010 itu Ada kurang lebih 130 ribu muslim di Jepang Dan dalam satu dekade Ya Dan 2020 ini Ya Populasi muslim kita sudah menjadi Sekitar 230 ribu muslim di Jepang ini Hampir 75 persennya Itu berasal dari Indonesia Seperti itu ya Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka Seperti itu Ya dari timur tengah Sekitar hanya 3 persenan ya Seperti itu Dan Yang muslim Jepangnya asli Itu mungkin sekitar 20 persenan ya Dari tadi Dari 230 ribu Populasi muslim di Jepang Artinya memang secara Mayoritas Ya Khususnya Orang Jepang sendiri Itu mereka kan menganut Apa Kepercayaan Shinto atau Buddha Ya Penduduk Jepang pada saat ini Ada sekitar 126 juta Ya seperti itu Jadi sebagai Mayoritasnya itu adalah Orang-orang yang tidak beragama Atau orang-orang yang tidak mengimani Akan adanya Tuhan Atau bahkan mereka tidak mengimani Kitab-kitab Yang diturunkan oleh Allah SWT Dan perkara ini memang menjadi Apa ya Suatu peluang atau tantangan Seperti itu ya Bagi umat Islam yang tinggal di Jepang ini Ya Memang Memang Pertumbuhan Muslim di Jepang ini Lambat Tapi dia stabil Tidak dengan Kalau dibandingkan dengan Negara-negara maju lainnya Seperti Amerika Di Inggris Dan lain-lainnya itu Begitu pesatnya sekali Pertumbuhan Islam Ya seperti itu Mungkin kami menilai Karena tadi persoalannya Mereka tidak mengimani Ya Tadi ya Allah SWT Bahkan Membaca atau mengimani Kitab-kitab Yang diturunkan oleh Allah SWT Beda dengan negara-negara maju Yang mayoritas Yang dilahirkan Nasrani Apa Beragaman Nasrani kan Seperti itu Mereka beragama Mereka percayakan Tuhan Dan mereka membaca kitab Yang diturunkan oleh Allah SWT Ya sekali lagi Ini menjadi sebuah peluang Tantangan bagi kita Ya Untuk menebarkan Islam Ya Di negeri Jepang ini Para pemirsa PKS TV Yang diturunkan oleh Subhanahu wa ta'ala Dan Bulan Ramadan ini Menjadi momen kita Untuk menebarkan Nilai-nilai Islam Ya Ajaran-ajaran Islam Alhamdulillah Karena sudah semakin banyak Umat Islam Di negeri Jepang ini Ya Seperti itu Dan kemudian Sudah semakin banyak Keluarga-keluarga Muslim Memasukkan anak-anaknya Dalam sekolah-sekolah Islam Atau bahkan Banyak dari orang tuanya Mereka bekerja Dalam dunia industri Atau bekerja di perkantoran Atau menjadi mahasiswa Ya Dikarenakan keberadaan-keberadaan Kita itulah Akhirnya banyak orang Jepang Pada saat ini Sudah kenal dengan Bahasa Ramadan Ya Jadi kalau kita bilang Saya Sedang berpuasa Eh Ya Seperti itu Ya karena sekarang Ramadan Ah Ramadan kah Ah setiru setiru Waka lima setan Seperti itu Mereka paham Seperti itu Ya Bahkan di industri-industri Mereka Sangat paham Artinya Pada saat ini Sebenarnya Kalau ada Misalnya cerita orang Muslim Wah kita dilarang berpuasa Ya Dilarang Kemudian melakukan Ibadah-ibadah yang lainnya Ya tadi Khususnya Ramadan ini Seperti itu ya Berpuasa Mereka itu bukan melarang Karena mereka Tidak Tidak Apa mereka benci Dengan agama kita Tidak Ya Tapi mereka melarang itu Karena Mereka itu Sangat taat Tentang Apa namanya Apa ya namanya Keamanan kerja Gitu ya Seperti itu Ya Jadi Anzeng Cui itu Selalu memperhatikan Tentang keamanan kerja Atau dalam Tujuan dari Mokosicariah itu kan Apa Hibdul Nafs Menjaga nyawa Itu yang mereka Takutkan Ketika mereka Bekerja Ya Orang-orang muslim ini Kemudian berpuasa Apalagi ketika sudah Musim panas Misalnya seperti itu Sekarang sudah mau masuk Mulai musim panas ya Ya Suasana-suasana industri Juga terkadang Suhu di dalamnya Begitu panas ya Seperti itu Ini yang mereka Takutkan terjadi Dehidrasi Ya Akhirnya Terjadilah kecelakaan kerja Gitu Seperti itu Jadi mereka tidak melarang Pada saat ini Ya Karena memang Jepang ini kan Negara individualis ya Orang-orangnya individualis Yang penting Selama kita tidak mengganggu Kepentingan mereka Ya Seperti insya Allah Mau sholat dimanapun Kita boleh Ya Mau melakukan apapun Kita boleh Ya Seperti itu Yang penting tidak mengganggu Kebahagiaan mereka Mereka kepentingan mereka Seperti itu Ya Nah inilah Momen Ramadan Ya Kita gunakan dengan Semaksimal mungkin Kalau muslim Apalagi setelah Kondisi sekarang Pandemi sudah mulai longgar Kita sudah mulai lagi Mulai berbuka puasa bersama Ya Seperti itu Berkumpul bersama Ya Dan ini yang menarik mereka Karena orang Jepang ini Suka makan Apalagi kalau makannya gratis Ya Seperti itu Nah karena Ramadan ini Buka puasa bersama Mereka kita ajak Mereka mau Karena makan kan Seperti itu Ya Ada makannya Ada pertemuan Ada partinya Bahasanya mereka Ya Seperti itu Dari situlah kemudian kita Menilaikan nilai Islam Dan tadi kembali Ketika anak-anak kita di sekolah Masuk ke dalam sekolah-sekolah Jepang Ya Setiap orang tua pasti akan datang ke sekolah Menyampaikan bahwa Di bulan ini Anak kami akan berpuasa selama satu bulan Mereka tidak boleh makan Dan belum minum Eh Apa itu namanya Itu namanya Ramadan Seperti itu Akhirnya Sekarang banyak sekolah-sekolah Sudah memahami tentang Ramadan itu Dan mereka sangat mensupport Anak-anak kita Ya seperti itu Oleh karena itulah Ya Memang Ramadan ini hanya panggilan Untuk orang-orang beriman Karena Hanya orang-orang beriman lah Kemudian Ya Yang dia akan bisa menghadirkan Nilai-nilai ketakuan Dimana mereka berada Ya Dan kemudian dia bisa mengikuti Apabila mereka melakukan kesalahan Dengan langsung dengan kebaikan-kebaikan Karena di Jepang ini Ya Kalau kita masuk dalam dunia kerja Dalam dua minggu itu pertama Itu kita disuruh latihan Ya Kalau kemudian ada kesalahan Kemudian diperbaiki itu Mereka senang Seperti itu Dan yang pasti Orang Jepang ini Sangat rindu Dengan Apa Interaksi dengan manusia yang lembut Ya Yang sabar Ya Seperti itu Karena Jepang ini kaku Ya Antara orang dua dengan anak juga Terkadang Tidak ada hubungan kelembutan Seperti itu Ya Maka Benar kata Rasulullah S.A.W. Ya Bertaqalah kalian Dimanapun kalian berada Ya Kemudian Dan ikutilah Kemudian kesalahan itu Dengan kebaikan-kebaikan Dan bergaulah Dengan manusia Dengan pergaul Dengan ahlak yang baik Tiga hal ini Yang kemudian membuat Orang-orang di Jepang menjadi suka Dan insya dengan itulah Ya Pertumbuhan Islam ini Akan semakin Apa Pesat di Jepang ini Kami tunggu Para orang-orang beriman Untuk hadir di negeri Jepang ini Semoga bermanfaat Semoga Allah S.W.T Menerima Amal-amal ibadah kita Di bulan Ramadan ini Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax